Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Wanita itu begitu cantik, kulitnya putih bersih, rambut ikalnya menjuntai menghiasi pelipisnya. Dia tak menyadari, jika di tempat yang sama, hadir pula sosok lain yang juga tengah memuaskan dahaga. Kala itu, aku terheran-heran, siapakah wanita itu yang begitu berani berada di tengah hutan sendirian? Manusiakah atau makhluk halus? Saat aku tengah termangu-mangu keheranan, sembari memperhatikannya, wanita muda itu baru menyadari kehadiran orang lain selain dirinya. Begitu dia tahu, ada aku yang tengah berdiri berseberangan, dengannya di sisi lain mata air. Segera dia bangkit dan berlari ke tengah hutan. Aku kaget. Namun, entah mengapa, ada dorongan kuat dalam diriku untuk bergerak mengejarnya. Telangkas menyipitkan matanya. Aku berlari menyeberangi mata air ini. Berusaha mengejar wanita misterius yang sesaat lalu berdiri di sisi lain mata air. Anehnya, secepat apapun aku mengejar, aku tak berhasil menemukannya. Terlintas dalam benakku kala itu, bahwa sosok barusan bukanlah sosok manusia. Tapi mata batinku tak terkecoh saat aku melihat kabut bertebaran di sekeliling tempatku berdiri. Aku sadar, wanita tadi adalah seorang pertapa seperti ku juga. Dan gini, dia tengah bersembunyi di balik kekuatannya yang tak kasat mata. Wanita tadi menguasai aji panglimunan. Kabut tipis yang samar-samar itu adalah medan daya dari aji panglimunan. Ilmu luar biasa yang aku dapati di tanah Jawa ini. Lelaki itu tersenyum. Pelangkas masih takzim mengimak. Aku tahu, dia tengah bersembunyi di balik sebuah pohon. Dia sedang mengawasiku. Tanpa buang waktu, aku berlari ke arah tempatnya bersembunyi. Wanita itu kaget, manakala mengetahui pengaruh gaib yang ditebarkannya. Tak mempengaruhiku sama sekali. Kala dia hendak berbalik menghindariku. Secepatnya aku pegang tubuhnya. Dan aku berhasil menangkapnya. Dan ia merontak. Lelaki berjubah itu menghela nafas sejenak. Aku berbisik di telinganya kala itu. Aku tidak bermaksud jahat. Aku tahu dia seorang pertapa. Dan aku hanya ingin mengenalnya semata. Tak lebih dari itu. Dan, wanita itu akhirnya menyerah. Tubuhnya, yang semula merontak berusaha melepaskan diri dari dekapanku. Kini diam dan pasrah. Perlahan aku lepaskan peganganku. Dia tak bergerak untuk melawan atau berlari. Wanita itu ternyata mempercayai kata-kataku. Kekakuan antara aku dan dia. Lama-kelamaan mencair juga. Dia bercerita bahwa dirinya berasal dari timur. Dari wilayah pesisir utara Jawa. Kadipaten Tuban. Yang mengejutkanku, dia terang-terangan mengaku sebagai putri bungsu Adipati Tuban. Arya Adhikara. Dia adalah adik dari Raden Ayutejo. Dia mengaku bernama Dewi Rekno Duhmilah. Keberadaannya di hutan ini adalah menuruti perintah Ramandanya, Arya Adhikara. Yang memerintah dirinya untuk bertapa selama tujuh bulan. Bertapa Ngidan. Yaitu bertapa mengikuti cara hidup seekor kicang. Makan hanya dedaunan muda. Minum langsung dari sumber mata air. Entah apa yang mendasari Adipati Tuban untuk memberikan perintah semacam itu kepada putri bungsunya. Namun bagi sang putri, perintah sang Rama adalah sebuah kewajiban yang patut dijalani. Lelaki berpakaian abu-abu itu mendesah sejenak. Kami berdua akhirnya dekat. Dan kami semakin dekat manakala aku tahu dirinya sekeyakinan denganku. Aku baru tahu jika Adipati Arya Adhikara telah memeluk Islam. Ini disebabkan kakaknya Raden Ayutejo dinikahi seorang Cina Muslim bangsawan dari dinasti Ming yang beragama Islam bernama Haji Gan Eng Chu Nama Muslimnya adalah Haji Abdul Rahman Haji Gan Eng Chu ditempatkan di Tuban oleh Raja Kautara Bong Takkeng untuk memimpin para Cina Muslim di sana. Sebelumnya Haji Gan Eng Chu bertugas di Manila. Semenjak perkawinan antara Haji Gan Eng Chu alias Haji Abdul Rahman dengan Raden Ayutejo inilah mertuanya Adipati Arya Adhikara tertarik untuk memeluk Islam. Orang tua itu menarik nafas panjang. Seiring waktu aku semakin tertarik dengan Dewi Ratno Dumilah. Sebaliknya aku juga merasakan hal yang sama dari dirinya. Dia semakin dekat dan semakin akrab kepadaku. Getar-getar cinta mulai tumbuh di antara kami. Tak jauh dari sini ada salah seorang bekas murid Syah Jumatil Kubru. Seorang wali sepuh yang sangat disegani. Dengan bantuannya kami akhirnya dinikahkan. Lelaki berjubah abu-abu itu terdiam mengenang sesuatu. Di sebelah Tenggara dari sini kami membuat gubuk sederhana sebagai tempat tinggal kami. Di sana kami melewatkan hari-hari bahagia selama beberapa bulan. Hingga akhirnya Ratno Dumilah mengandung. Dia ketakutan mengetahui kehamilannya. Sebab secara tidak langsung dia telah melanggar perintah ayahnya. Ketakutannya memuncak manakala usia kandungannya memasuki usia lima bulan. Dalam ketakutan yang sedemikian Ratno Dumilah memutuskan untuk pulang ketuban untuk pulang ketuban. Aku mencegahnya. Namun suatu hari tanpa berpanutan dia meninggalkan gubuk kami dan nekat pulang ketuban. aku sangat sedih dan khawatir dengan dirinya. hingga aku berusaha hingga aku berusaha menyusul dan melacak jejaknya. Namun aku tak mendapati jejaknya saat menuju ketuban. Dalam usahaku menyusulnya aku bertemu Syah Jumadil Kubru. Dia memerintah aku untuk kembali ke tempat ini. Kembali meneruskan Tapa Brata dan tidak perlu menyusul Ratno Dumilah ketuban. Belum saatnya katanya aku menurut dan kembali ke tempat ini walau dengan batin yang gundah. Walagi itu terdiam sesaat. Tiga bulan kemudian sehabis mengumpulkan makanan aku terkejut ketika melihat ada beberapa prajurut di kubuku sempat terlitas pikiran buruk di benakku. Namun pikiran buruk itu hilang ketika kulihat Ratno Dumilah juga hadir di sana. Mataku terantuk pada sosok mumil yang ada dalam gendongannya. Dia menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu di sebuah tempat yang tak jauh dari gubuku dia melahirkan dengan bantuan pelayan wanita yang dibawanya dari tuban. kedatangannya ke tempat ini hanya sekedar menuruti perintah Ramandanya bahwa dirinya tidak diperkenankan merawat bayi yang tidak diketahui siapa ayahnya. jika ingin bayi itu tetap selamat Ratno Dumilah diperintah untuk menyerahkan bayi tersebut kepada ayah kandungnya. sedangkan dia sendiri harus kembali ke tuban tanpa membawa bayinya. Jelas Adipati Arya Adikara malu mengetahui anaknya pulang ke tuban dalam kondisi hamil. Aku memaklumi hal itu. Dan dalam kondisi hamil tua dia diperintahkan untuk kembali ke tempat ini untuk melahirkan di luar lingkungan tuban jika tidak ingin bayinya dibuang oleh Sang Adipati. Dikawal beberapa prajurit dengan hati tersayat Ratno Dumilah membawa serta beberapa emban yang ahli dalam mengurusi persalinan ke tempat ini. Lelaki tua itu menarik nafas pedih. Telangkas terhanyut oleh ceritanya. Diam-diam hatinya ikut bersedih entah mengapa. Bayi lelaki itu diserahkan kepadaku. Ia ditaruh di dalam peti emas yang berukir indah. Lalu Ratno Dumilah mohon pamit untuk pulang kembali ke tuban. Tak bisa lagi aku mencegah kepergiannya. Yang tinggal di gubuku hanya diriku bersama bayi mungil di dalam peti emas indah tersebut. Peti emas Telangkas teringat sesuatu. Aku kebingungan. Aku tidak tahu cara merawat bayi. Bayi itu jelas membutuhkan susu dari seorang ibu. Dalam kebingunganku kala itu mendadak aku teringat bahwa tak jauh dari sini ada pedukuhan. Aku teringat pada seorang wanita. janda dari pemimpin dukuh yang tidak memiliki putra. Terbersit sebuah rencana di pikiranku. Saat malam menjelang aku meraih peti emas berisi bayi itu dan bergegas menuju ke arah pedukuhan itu. Aku tahu janda pemimpin dukuh itu tidak membakar jasad suaminya sesuai ajaran Buddha yang diakininya. Namun menguburkannya di sekitar pura dalem dukuh tersebut. Dan aku tahu setiap hari janda itu selalu datang ke kuburan suaminya. Begitu cintanya sang janda kepada suaminya. Setiap menjelang pagi dia selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke sana. Sembari membersihkan kuburan suaminya dari tanaman-tanaman liar. kadang dia terdiam di atas gundukan tanah untuk beberapa saat. Entah mengapa begitu kuat hasratku untuk melakukan rencana itu yaitu menaruh bayi di atas kuburan suami sang janda. Ketika nanti di pagi hari ketika sang janda berkunjung ke sana pastilah dia akan menemukan bayi dalam peti emas itu. lelaki tua itu menerawang dengan mata yang nanar. Saat tengah malam aku mengendap-endap menuju kawasan puro dalam. Kutaruh peti emas berisi bayi itu di samping kuburan yang bertarung. Kuburan sang pemimpin buku. Lantas aku bersembunyi tak jauh dari situ. Menanti pagi dan perkiraanku benar. Saat pagi menjelang sang janda datang ke sana seperti biasa. Semula tak disadarinya ada benda asing di samping kuburan suaminya. Namun kalau dia sudah sedemikian dekat dengan kuburan suaminya betapa terkejutnya dia begitu melihat sebuah peti emas tergeletak di sana. dengan ragu didekatinya peti itu dia semakin terkejut kala melihat seorang bayi ada di dalam peti terbuka tersebut. Cepat dia mengambil peti emas itu dan sempat aku melihat air matahari meleleh di pipinya. Sempat pula ku dengar ucapan seperti ini. Duh Kakang betapa besar cintamu kepadaku kamu memahami jika diriku menginginkan seorang anak darimu. Kini kamu berikan seorang anak kepadaku padahal dirimu sudah meninggal lama. Terima kasih kakanku. Dada terlangkas seketika terasa hendak meledak. Dia pernah mendengar cerita yang sama dari warga Dukuh juga dari biumnya. Wajah telangkas langsung berubah. Lidahnya terasa kaku. Di dalam peti itu sengaja aku tuliskan pesan di selendar daun lontar. Pesan yang meminta agar bayi tersebut harus diberi nama Kidang Telangkas. yang terasa Tidur. 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 Tidur.